Ini adalah kronologi lengkap tragedi robohnya Alphamart gambut 16 orang tertimbun, 3 orang meninggal dunia Kejadian tragis ini terjadi di hari Senin kemarin Jam 16.45 menjelang waktu berbuka puasa Kronologinya bermula Menurut pengakuan pegawai konter seberang Alphamart Jadi awalnya terdengar suara retakan dari alah Alphamart Ketika pegawai konter ini melihat ke arah Alphamart Ternyata kondisi bangunan Alphamart ini semakin miring-miring-miring dan akhirnya amruk Pada saat kejadian terdapat banyak pengunjung yang sedang memadati Alphamart untuk berbelanja 16 orang tertimbun dan diantaranya terdapat pegawai Alphamart juga ikut tertimbun Manajemen Alphamart telah mengkonfirmasi Akan memberikan tanggung jawab dan santunan kepada para korban Dan polisi juga mengungkap Ternyata Alphamart ini kondisinya sudah tua, lumayan lama Yakni 20 tahun tidak diperbaiki Dalam kejadian ini juga terdapat banyak cerita sedih Dan memilukan diantaranya terdapat seorang bapak-bapak tua yang tertimbun Terdapat juga seorang ibu yang anak perempuannya sedang berbelanja di Alphamart lalu tertimbun Untungnya anaknya ini masih selamat Dan pada saat tertimbun itu anaknya menelpon orang tuanya Bahwa dia mengabarkan dia masih selamat dan butuh pertolongan untuk segera dievakuasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!